Kedekatan Gusdur dengan Israel, mantan presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid alias Gusdur, dipuji oleh pendukungnya karena sikap toleransi dan semangat memperjuangkan pluralisme yang berintikan pada memaklumi segala perbedaan. Karena sikapnya itu Gusdur dicaci dan dihujat oleh sebagian kelompok yang tidak sepaham. Toko Nahdlatul Ulama itu pernah dicap sebagai kiai liberal sekuler dan dianggap sebagai antek Yahudi karena dekat dengan Israel. Sebelum menjabat sebagai presiden, Gusdur kerap berkunjung ke Israel. Hal itu dilanjutkan ketika menjabat sebagai presiden. Gusdur bahkan pernah berencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Orang bisa berpendapat miring soal Gusdur, tapi setidaknya yang terpenting dan harus diketahui, Gusdur punya alasan kenapa dia begitu dekat dengan Yahudi. Sejak kuliah di Al-Azhar, Cairo, Mesir, Gusdur kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum dan Sastra Universitas Bagdad, Irak kurang lebih 4 tahun. Di sana, Gusdur mempelajari dunia intelektual Yahudi lebih dalam dibanding buku didukturkan oleh Mahfud Rizual dalam buku Satu Jam lebih dekat dengan 11 tokoh paling inspiratif Indonesia. Dia mengatakan bahwa Gusdur sewaktu kuliah di Bagdad. Gusdur mendapat sparing partner diskusi tepat, yakni Ramin, seorang keturunan minoritas Yahudi di Irak. Ramin adalah seorang jurnalik yang melakukan pekerjaan tambahan di pokok pakaian. Keduanya Klopp karena Ramin seorang pemikir liberal dan terbuka. Ramin tentang politik Yahudi, budaya, dan ekonomi, termasuk tragedi kemanusiaan yang dialami Yahudi di Rusia. Gusdur juga menunjukkan minatnya untuk mempelajari cara Yahudi mempengaruhi Amerika Serikat dan dunia sampai kini. Untuk mempelajari itu, Gusdur bahkan sempat mempelajari sisi budaya Kabbalah, sebuah tradisi mistik Yahudi. Solidaritas Yahudi di dunia sangat kuat dan militan sehingga mampu menguasai dunia. Apalagi merujuk firman Tuhan dalam sejumlah kitab yang mengutuk Yahudi atau mendapatkan bangsa Yahudi sebagai bangsa yang ingkar kepada Tuhan. Stigma itulah yang menyebabkan Yahudi pada dunia serta diakui oleh bangsa lain. Oleh karena itu, Yahudi selalu berkonsolidasi baik secara ekonomi dan politik untuk mempengaruhi dunia. Caranya, lobi dan bantuan finansial yang diberikan kepada bangsa lain. Gusdur melihat Yahudi sebagai kekuatan besar yang mesti dipertimbangkan. Upaya membuka komunikasi dengan Israel dilakukan Gusdur ketika menjabat sebagai ketua umum PBNU. Waktu itu dia aktif di yayasan Simon Peres yang berorientasi pada perdamaian dunia. Cita-cita Gusdur ini diteruskan ketika menjabat sebagai presiden. Peribuan sarjana ke Israel untuk mempelajari tata pemerintahan, politik, ekonomi, dan pertanian Yahudi yang jauh lebih maju dibanding Indonesia. Sayang, langkah ini belum terwujud. Langkah yang dipergiungkan Gusdur itu justru menuai cacimaki dan hujatan di Indonesia. Pada seri 1994, Gusdur dan beberapa temannya diundang oleh Perdana Menteri Israel, Hissak Radin, untuk menyaksikan penantatanan perdamaian antara Israel dan Jordania. Gusdur merasakan adanya hasrat damai yang kuat dari warga Israel. Bahkan, mereka meminta kepada Gusdur, hanya mereka yang dalam keadaan perang yang bisa merasakan apa makna kata damai. Setelah mendengar curatan hati rakyat Israel ini Gusdur menjadi tersentuh dan tergerak murah minyak untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina secara jujur dan adil dengan menghadapankan win-win solution.